Chart ED90C Chart ED90C Kenapa gue membahas gitar ini? Karena bagi gue ini adalah gitar yang bisa membuat dirimu bahagia Betul, tapi kalau dilihat sekilas tuh kayak gitar-gitar yang hurufnya M itu depannya ya Apa? Mardoko Mardoko Ya, pamit Terima kasih Baik lagi sama gue, Taji Ya Na 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 Tapi tenang aja Itu adalah suara sedikit yang fals Tapi permainan dia Itu anti-fals Anti-fals Kalau dua kunci itu masih fals Tapi hari ini kita lagi mau bahas Sebenernya ini adalah konten Kreator Ini adalah ngaji kali Karena episode pertama itu lumayan Karena itu kita serius Tapi sekarang kita ada komedinya sedikit Jadi ini adalah ngaji Ngobrol bareng si Taji Adi tolong dibikin Bumper ini yang keren Siap Dan hari ini kita akan membahas gitar Apa sih ini Ini adalah gitar Apa ya ini ya Chart ED90C Chart ED90C Kenapa gue membahas gitar ini Karena bagi gue ini adalah gitar Yang bisa membuat dirimu bahagia Betul Tapi kalau dilihat sekilas itu kayak Gitar-gitar yang hurufnya M itu depannya ya Apa? Mardoko 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 gitar Mardoko Bukan Ini adalah chart gitar Dengan single cut Dengan dreadnought body Kalau dari disini itu Aduh kayak kelihatan kayak yang seri-seri itu Ya betul Memang kan tugas kita itu adalah melihat Lalu menduplikatnya Menduplikatnya Siap Ini kita lakukan Agar teman-teman itu bisa memiliki gitar Dengan penampilan Dan juga suara yang bagus Di harga 2 jutaan Karena gitu Betul Karena gitu Pada faktanya Semua itu suka dengan gitar yang mahal Betul dong Betul pasti Semua itu suka dengan gitar yang mewah Iya dong Semua itu juga suka dengan gitar yang apa Brandnya bagus Karena bergensinya Tapi sayangnya Tidak semua bisa beli Nah ini Tidak semuanya bisa beli Hanya menyukai Tidak bisa membeli Lebih bagus Kamu itu membeli sebuah barang Sebuah gitar Yang memang kamu mampu beli Tapi dengan kualitas bagus Betul Nah itu adalah tugas kita Untuk menyepesifikasi Betul Nah ini Iya Dari bentuk Dan juga dari Apa namanya Kita salah satu yang memberikan solusi Betul Untuk kepada masyarakat Indonesia ini Betul Dan ini adalah gitarnya ya Iya Mereknya apa tadi Chart ED90C Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang chart Itu sebenarnya brand mana sih Kalau dari brandnya sih Dari brand Dia masuk salah satu Gitar di SKOE SKOE Group SKOE Group Berarti dari Spain Dari Spain Tapi memang buatnya sudah di Cina Made in China Di chart gitarnya Dan kenapa Sebenarnya chart ini tuh Ada di entry level Ada di level mana Di entry di tengah Sebenarnya sih Kalau di SKOE Group Di paling bawah Karena paling tingginya SKOE Galatasaray Balucat Betul Oh seperti itu Jadi sebenarnya Ada Ada pilihan Ada pilihan Kalau misalnya kalian memang Punya budget 5 juta 4 juta Bisa ke SKOE Di 3 juta 4 juta Bisa Galatasaray Dan kalau misalnya 1 juta Sampai 3 juta Itu bisa Tapi bagaimana dengan Kualitasnya Waduh Kualitasnya Jangan ditanya lagi Karena sudah pasti Bagus dong Masa kita bilang Jol Langsung Sudah pasti Kita dengarkan Siap Coba ya Untuk suara melodinya Nah ini Gue masih nyanyi lagi Siap Luar biasa Luar biasa Luar biasa Tapi kita coba Untuk ritem Ritem Coba ritem Karena pada faktanya Orang itu Tidak selalu bermain solo Betul Ada juga Bermain ritem Betul Dan gue akan mencoba Untuk mempraktekan Apa yang sudah Lo kasih tau ke gue Siap Coba G C G C Engg nih C G C G C G C G Oh dibalik C G C G Oh C G nya Seri terbuk model baru Ya Ini model Evolusinya Jadi ini memudahkan Kamu untuk bermain C C Lalu kita pindah ke G Coba Nah ini Nah ini cuma didegin doang Ini dia Kenapa bentuknya Seperti ini Karena ke A minornya Gampang Coba Nah Semua mudah Itu nih ya Ini adalah Kualitas sound Dari chart guitar Jadi ini adalah Spesifikasinya itu Adalah top solid Top solid Solid top ya Solid top Oke Dan back end side nya Dia menggunakan walnut Jadi kalau misalnya kalian Ini adalah Salah satu masuk Dalam exotic wood Karena ini Tidak akan bisa Kamu temukan Di gitar-gitar yang murah Betul Kenapa saya bilang murah Karena gitar ini Harganya berapa 2 juta 500 ribu 2 juta 500 ribu Kamu bisa mendapatkan Chart guitar Dengan Solit top spruce Oke Back end side nya walnut Oke Pick up nya Pre-amp nya Fishman Precise Plus Oke kalau Kalau kamera Tuh Fishman Precise Plus Dan dia punya banyak fitur Kamu kalau ngeliat Pick up seperti ini Itu pasti ngeri 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 Jadi bisa dipastikan Gitar ini Suara sound akustiknya itu Sangat-sangat bagus Karena fishman Karena fishman Jadi chart itu Bekerja sama Tapi itu fishman Itu berarti manusia ikan Bukan 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 manusia ikan Ternyata Bukan Fishman adalah bentuk Apa namanya Brand Untuk menciptakan Kayak Pick up Atau Ampli Gitar atau diampli Seperti itu Dan ini memang Menggunakan rosewood Untuk fingerboard nya rosewood Bridge nya juga rosewood Luar biasa sekali Jadi bisa kita pastikan Kalau misalnya Kamu ingin Mencari gitar Di harga 2 jutaan Atau mungkin Di harga 3 jutaan Kamu bisa cek 3 brand yang lain Dia juga satin Oh dia juga satin Bukan glossy Betul-betul Jadi menciptakan Kesan premium Bukan petra light Siap Bukan petra light Jadi bisa menciptakan Kesan premium Adi ketawa-tawa Tidak kerja juga Lalu Apa lagi Misalnya ingin Membeli gitar Kita punya banyak range Betul Oke Jadi untuk gitar ini Memang harganya Di 2 jutaan Tapi kalau kamu mencari Tapi kalau kamu mencari yang lebih mahal dari gitar ini Kita pun ada Banyak Dan kamu mencari gitar yang lebih murah dari ini Kita pun juga ada Semuanya ada di Nafiriguitar.com Jadi kalau kamu mau cek Bisa ke Nafiriguitar Itu dia masalahnya Masih banyak Orang tuh yang masih nanya Kenapa Mas barang ini ada gak sih Tolong fotonya dong Tolong fotonya dong Harusnya langsung ke website kita Nafiriguitar.com Memang kan Sudah ada semua Specknya Banyak Barangnya yang tersedia Dan kamu kalau mau ngecek Reviewnya Bisa ke Nafiriguitar Nafiriguitar Dan juga Youtube kita Youtube kita Tapi kalau menurut gue Gue kan juga Main gitar ya Iya main gitar Memang Dulu kan Banyak juga yang Pada suka dengan gitar-gitar Harga 1 juta 1 juta setengahan Itu paling banyak tuh Udah bagus belum Udah bagus belum Udah bagus belum Gitu kan Nah kalau menurut gue Ya memang gitar 1 jutaan 1 setengah juta Yang original memang bagus 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 juga Selama gitu Original ya Selama itu original Itu juga bagus Tapi memang Cat gitar ini Untuk harga 2 juta setengah Dia itu sebenarnya Spesifikasinya Kalau di brand lain Itu jauh lebih dari 2 juta setengah Betul Makanya kalau dilihat Dari 2 juta setengah Tapi kayak saya tuh Gak percaya ini 2 juta setengah Betul Jadi kalau misalnya Di brand lain Spesifikasi seperti ini Mungkin dong Bisa ratusan juta gitu Siap Ratusan juta ya Saya terkejut Gak 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 Mungkin kisaran 4 sampai 5 juta Jadi memang Dia itu salah satu Mungkin yang brandnya Gak terlalu terkenal Tapi dia bisa memberikan Spesifikasi dan kenyamanan Dalam bermain Betul Itu dia Yang pentingnya disitu Yang penting disitu ya Lu nyaman dulu Kalau teman-teman memang Nyari yang harganya segitu Spesifikasi seperti ini Dan mungkin Tidak terlalu Perdoli dengan brand Ini bisa menjadi Salah satu pilihan Yang bisa kamu beli Iya Bukan hanya Kamu senangi Bukan hanya Kamu senangi Itu di garis bawahi Bukan hanya Kamu mimpi Mimpi Sudah-sudah Mimpi 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 Mimpikan bang Mimpi Jadi bahkan disini Brand-brand seperti ini Adalah Solusi Dimana kamu juga bisa senangi Dan juga kamu bisa miliki Miliki Itu dia yang penting Kita hanya senangi Tapi tidak bisa miliki Nah itu kamu Sakit Itu teman saya Saya juga Iya betul Sama ya kita ya Gitu Nah kita Apa lagi Kita sudah disajar video ini Dan terakhir kita akan coba Berjamming Jamming Masih dengan blues Karena memang Gitar ini menurut saya Akan sangat cocok Untuk kamu bermain Fingerstyle Dan juga untuk bermain Blues Bukan berarti tidak enak Untuk bermain rhythm Tapi ini Playability nya tuh Sangat-sangat nyaman Seakan-akan tuh kita tidak akan Pernah berhenti Tidak akan pernah berhenti Ngeri Ngeri sekali Apa itu? Lu jangan ngerti mendadak Yaudah Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Berarti mendadak Gue Tidak Terima kasih.